Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang nomor 2. Pada tanggal 1 April 2019, PT. Sedia menerbitkan obligasi dengan nilai nominal obligasi 100 juta dan bunga kupon 9% yang kawakun 10 tahun. Face value-nya adalah 100 juta, kupon rate-nya 9% yang kawakunnya 10 tahun. Lalu, obligasi tersebut tertanggal 1 Januari 2019 dan bunga dibayar secara tahunan. Oke, biasanya di kasus-kasus sebelumnya itu kan, obligasinya terbit di tanggal yang sama dengan pembayaran bunganya. Kalau di sini itu, terbitnya 1 April 2019. 1 April, bayar bunganya itu di tanggal 1 Januari. Itu perbedaan. Nah, kasusnya ini, apanya penjualan atau penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Kita buat dulu yang diketahui. Diketahui bunga pasar obligasi sebesar 10%. Market rate-nya 10%. Dan ada biaya penerbitan 5 juta. Oke, kita baca dulu. Terkait kasus penjualan atau penerbitan obligasi di antara tanggal pembayaran bunga. Jadi, pada saat perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pembayaran bunga, maka selain menerima kas sejumlah harga jual atau present value dari obligasi, si penerbit obligasi ini juga bakal menerima pembayaran bunga dari pembeli atau investor itu sejumlah bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasinya. Untuk kasus di atas, berarti si penerbit obligasi selain menerima kas sejumlah harga jual atau present value obligasi, penerbit juga menerima pembayaran bunga dari pembeli sejumlah bunga dari tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 1 April 2019. Nah, selanjutnya, pada saat perusahaan menerbitkan obligasi pada tanggal yang berbeda dengan tanggal pembayaran bunga, maka perhitungan harga jual atau present value obligasi, khusus obligasi yang diterbitkan secara diskon atau premium, dapat ditentukan dengan cara sebagai dekutin yang kalah kanya. Pertama, yaitu menghitung nilai present value obligasi pada tanggal pembayaran bunga pertama sesuai dengan periode pembayaran bunga. Periode dimulai dari pembayaran bunga pertama setelah penerbitan obligasi. Setelah penerbitan obligasi ya, berarti ini kan obligasinya terbit di 1 April 2019, berarti bayar bunga pertamanya adalah di 1 Januari 2020. Kemudian, hasil present value obligasi pada tanggal pembayaran bunga pertama selanjutnya dipresent value-kan pada tanggal penerbitan obligasi menggunakan bunga pasar yang telah disesuaikan periode atau fraksinya. Oke, kita langsung menjabat. Sini kita cari dulu bunga yang dibayarkan secara periode itu sama dengan kupon ratenya dikali face value. Langkah yang pertama, menghitung nilai present value obligasi pada tanggal pembayaran bunga pertama sesuai dengan periode pembayaran bunga. Dimulainya itu dari 1 Januari 2020. Nah, disini kan tertanggal 1 Januari 2019, tapi terbitnya di 1 April 2019. Kita mulai bayar bunganya di 1 Januari 2020. Berarti, dari 1 Januari 2020 sampai dengan jatuh tempu di 1 Januari 2029, ini itu adalah fraperide yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti kita pas nyari present value pokok dan bunganya, pakainya N-nya itu adalah 9. Langsung cari yang present value pokok. Sama dengan PV. Rate-nya, pakai market rate, 10%. N-nya adalah 9. PMT-nya 0. Karena ini pokok kan. Feature value-nya minus 100 juta. Nah, harus kas keluar. Pakainya minus. 0. Kemudian present value dari bunganya. Sama dengan PV. Rate-nya 10%. N-nya 9. PMT-nya berarti minus. Ini bunga yang dibayarkan secara periodik. 9 juta. Feature value-nya 0. Rate-nya 0. Berarti total present value obligasi di 1 Januari 2020 ya. 1 Januari 2020. Sama dengan. Kita jumlahin aja. Oke, dapat 94 juta sekian. Kemudian, langkah yang kedua. Ini. Hasil present value obligasi pada tanggal pembelan bunga pertama selanjutnya di present value-kan pada tanggal penerbitan obligasi menggunakan bunga pasar yang telah disesuaikan periode atau vaksinya. Nanti, kan udah dapet present value obligasi di 1 Januari 2020. Nah, sekarang kita present value-kan ke 1 April 2019. Jadi, present value obligasi 1 Januari 2020 di present value-kan ke 1 April 2019. Itu tuh berapa bulan sih dari 1 April 2019 ke 1 Januari 2020. Di 9 bulan. Maka, bunga pasar yang digunakan adalah sama dengan, karena 9 bulan, itu 9 per 12 kali, bunga pasar-nya market rate-nya 10%. Ini, Pak. Ini kita cari faktor dari present value. Seperti contoh yang ini. Setelah kita mencari bunga yang disesuaikan, kalau di sini itu berarti dari 1 Mei ke 1 Juli kan. Nah, kalau kita 1 April ke 1 Januari gitu. Ini contoh udah dapet 1,5%. Kemudian dicari faktor present value-nya dengan cara 1 dibagi 1 plus bunga yang udah disesuaikan ini, 1,5%. Oke, kita cari di sini. Sama dengan 1 dibagi 1 plus nih, 7,5%. Oke, kemudian kita cari dulu bunga yang dibayarkan 1 April 2019 sampai dengan 1 Januari 2020. Nah, kalau di sini yang 9 juta ini, itu adalah 1 tahunnya, 9 juta. Kalau sekarang 1 April ke 1 Januari 2020, itu adalah 9 bulan. Sama dengan 9 per 12 kali 9 juta. Lihat, kita present value-kan obligasi yang 1 Januari 2020 ke 1 April 2019. Caranya, tadi kan udah cari faktor present value-nya. Kita kaliin aja. Yang tadi, PVO obligasi 1 Januari 2020, 94 juta sekian, dikali dengan faktor present value yang ini yang udah kita cari. Oke, udah dapet segitu. Kemudian, present value anuti bunga 1 April 2019 sampai 1 Januari 2020. Tadi kan kita udah cari bunga yang dibayarkan 1 April 2019 sampai 1 Januari 2020. Jadi, 6.750.000 kita kalikan dengan faktor present value-nya. Oke, jadi total present value obligasi 1 April 2019, dikali dengan. Nah, udah dapet 93 juta sekian. Kemudian, tadi ada biaya penerbitan. Biaya penerbitannya 5 juta. Kita kurangin 5 juta. Sehingga carrying amount-nya adalah 93 minus 5 juta. Oke, 88 juta sekian. Kelis di sini dulu. Karena ada biaya penerbitan sebesar 5 juta ini, berarti kita harus mencari effective interest rate yang baru. Sama kayak kasus soal nomor 1. Karena ada biaya penerbitan, kita mencari EIR yang baru. Nah, kita cari dulu berapa tahun sih dari 1 April 2019 ke 1 Januari 2019. Nah, di sini 1 April 2019 ke 1 Januari 2019, yaitu 9 tahun, 9 bulan. Ini sama dengan 9 tahun tambah 9 bulan, berarti 9 per 12. Itu 9,75 tahun. Kita cari sekarang EIR-nya, berarti interest rate yang baru. Sama dengan rate. Enter-nya pakai yang ini, 9,75. PMT-nya minus. Yang ini, buka yang dibayarkan secara periodik. 9 juta. Present value-nya, berarti sejumlah carrying amount. Future value-nya minus. 100 juta. Type-nya, love. Oke, udah dapet effective interest rate yang baru. Nah, suruhan di soal ini, kita disuruh membuat tabel amortisasi dan jurnal yang diperlukan oleh PT Sedia untuk tahun 2019. Nah, kita ada baca tadi. Si penerbit obligasi ini juga menerima pembayaran bunga dari pembeli atau investor sejumlah bunga dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Jadi, dari 1 Januari 2019 sampai 1 April 2019. Sebesar berapa? Dapat cash nih. Dari 1 Januari 2019 ke 1 April 2019 itu, Januari, Februari, Maret, April 3 bulan. Jadi, 3 per 12 kali. Ini, 9 juta. Oke. Cash yang diterima di awal itu, Kualisi penerbit obligasi adalah 2 juta 250 ribu. Selain dia itu mendapatkan ini, 88 juta. Untuk cash paid-nya sama dengan yang ini. 9 juta. Ini per tahun ya, 9 juta ini. Oke, sebenarnya kan dari 1 April 2019 ke 1 Januari 2020 itu tuh sebesar ini, 6 juta 750 ribu. Nah, 9 juta kalau di sini. 9 juta dikurangin 2 juta 250, juga hasilnya 6 juta 750 ribu. Ini kita cari interest expense-nya sama dengan IR yang baru dikali carrying amount-nya. Kemudian kita kali lagi 9 per 12. Kenapa 9 per 12? Karena dari 1 April 2019 ke 1 Januari 2020 itu adalah 9 bulan. Di sini kan kasusnya diskon ya, karena future value-nya adalah 100 juta. Nih, sekarang carrying amount-nya adalah 88 juta. Kita cari diskon amortis-nya sama dengan, kita selisihin interest expense-nya, minus ini, ini kan totalnya dikurangin dengan 6 juta 750 ya, dapat dari 9 juta minus 10 juta 250. 9 juta, aku akan 10 juta 250. Oke, ini diskon amortisasinya. Caring amount di 1 Januari 2020, 88 juta, ditambah diskon amortis-nya. Oke, untuk yang seterusnya, berarti ini tetap ya 9 juta. Setiap tahun nih, pasti sama cash pay-nya 9 juta. Untuk interest expense, IR yang baru, dikalikan dengan carrying amount-nya. Kalau nyari di 1 Januari 2021 ini, tetap berarti gak usah dikali 9 per 12 lagi, karena udah 1 tahun. Dari 1 Januari 2020 ke 1 Januari 2021 itu kan udah 1 tahun. Tuh. Itu ini, 9 juta 748, nice, 9 juta. Kiri amount-nya sama dengan, 9, tambah diskon amortis. Oke, ini kita tarik aja. Oke. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk membuat jurnal nih. Jurnal di tahun 2019. Oke. Pertama, kita catat dulu untuk jurnal, kita mendapatkan cash dari obligasinya ini. Cash pada bonds payable. Ini sebelum dikurangin ini ya, biaya penerbitan. Sama dengan, ini, present value obligasi di 1 April 2019, besar 93 juta. Kemudian, ada biaya penerbitan 5 juta. Berarti akan mengurangi bonds payable. Ada cash. Sebesar biaya penerbitan. 5 juta. Nah, di sini, si penerbit obligasi juga mendapatkan cash, selain yang 93 juta ini, dia juga mendapatkan cash sebesar 2.250.000, yaitu bunga dari 1 Januari 2019 sampai dengan 1 April 2019 dari si investor obligasi. Nah, nanti, pada saat pembayaran bunganya, tanggal pembayaran bunga, si investor obligasi ini akan menerima pembayaran bunga secara penuh. Dan di sini, cash, terdapat cash, penerbitan obligasi terdapat cash pada interest expense sebesar 2.250.000, ini. Kemudian, di 31 Desember 2019, berarti melakukan penyesuaian atau melakui interest expense. Journalnya, interest expense, kemudian, yang dikredit apa? Itu bonds payable-nya, karena kan diskon nih, kasusnya, berarti kalau diskon itu menambah obligasi, menambah bonds payable. Yang dikredit lagi adalah interest payable, karena kan di 31 Desember 2019 ini, baru mengakui aja belum membayar secara cash. Nanti di 1 Januari 2020, baru membayar secara cash. Interest payable-nya itu sebesar cash paid-nya, 6 juta ini. Bonds payable-nya bisa diskon amortize. Nah, interest expense-nya ini sebesar ini, 7.268.000 ditambah sama 2.250.000. Nah, jadi di sini kan interest expense untuk 9 bulan dari 1 April 2019 sampai dengan 1 Januari 2020 itu kan ini, 7 juta. Nah, kalau ini diselisihin, 9.515.000. Kita selisihin ya. Ini, 1 juta 250.000. Sesilnya sama, 7268.000. Nah, ini interest expense-nya ya emang untuk 9 bulan. Nah, nanti di 1 Januari 2020 berarti membayarkan secara cash ya. Bunganya dibayar secara cash. Jadi, 1 Januari 2020. langsung aja berarti interest payable ada cash sebesar 9 juta. Oke, itu udah untuk yang soal nomor 2. Untuk soal nomor 3 di video berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati.